Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 8. Tabib tua itu berpaling ke arah putranya, kemudian ujarnya lebih lanjut dengan wajah serius, anak lem selama ini aku tak pernah memaksa kau berlatih silat, tak pernah paksa kau belajar ilmu pertabiban. Sebaliknya membiarkan engkau mencari teman, bahkan mabok-mabokan dan bermain pelacur di rumah bordil, tahukah engkau aku tidak menghalangi semua perbuatan itu merah padam selembar wajah Yeu Syaulem karena jengah. Sebodoh-bodohnya Ananda rasanya Ananda masih dapat meraba maksud tayah yang sebenarnya, dia menjawab, mungkin hal ini dikarenakan kita keluarga Yeu adalah keluarga persilatan, maka kita tak boleh lupa pada asalnya. Mencari beberapa orang sahabat, membantu orang menyelesaikan kesulitan, aku rasa perbuatan-perbuatan semacam ini hanya ada manfaatnya dan tak akan mendatangkan kerugian, bukan begitu ayah Kang Lam Jigi mengangguk. Walaupun tidak terhitung mendatangkan manfaat, juga tak sampai mendatangkan kerugian. Justru tidak melupakan asal itulah yang paling tepat, hanya keteranganmu saja yang kurang cocok. Ketahuilah, dunia persilatan pada hakikatnya adalah sumber dari segala bencana. Tempat semacam itu tidak pantas untuk dikenang, sedangkan mengenai menolong kaum lemah merupakan kewajiban dari setiap manusia di dunia ini. Sekalipun kita tidak melakukannya, orang lain tentu akan melaksanakannya. Jadi perbuatan semacam itu hakikatnya tidak cocok dengan maksudku yang sebenarnya. Oh, Ananda sekarang mengerti, seperti telah memahami sesuatu, Yeus Yaulem berseru. Ayah sengaja memberi kebebasan kepada Ananda, tak lain tak bukan adalah berharap agar kita jangan melupakan budi kebaikan dari Hoa Tai Hiap, betulkan kata-katanya itu sebetulnya sangat tak masuk di akal, bahkan boleh dibilang bertolak belakang. Bayangkan saja memberi kebebasan kepada putranya dengan tujuan agar jangan melupakan budi kebaikan dari seseorang, bukankah itu merupakan sesuatu lelucon yang menggelikan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata dogaan Yeus Yaulem itu tepat sekali. Anak Lem, kau memang cerdik, memang itulah jalan pikiran ayahmu puji Kang Lam Jigi sambil manggut-manggut, mukanya jelas bercermin rasa kagumnya. Semua orang mengerutkan dahinya setelah mendengar perkataan itu. Memang keterangan tersebut cukup membuat orang jadi bingung dan tak habis mengerti. Lo ya cuye u lo hujin segera menyela, perkataanmu barusan sungguh membuat aku si nenek tua jadi bingung dan tak habis mengerti. Budi kebaikan yang pernah diberikan Hoa Tai Hiap kepada kita tentu saja tak boleh kita lupakan. Cuma sayang selama ini belum ada kesempatan untuk membalasnya, maka terpaksa aku si nenek tua memelihara lukisan dari Hoa Tai Hiap dan ibunya. Dan tiap pagi dan malam berdoa bagi keselamatan serta kesejahteraan hidupnya. Dan kenyataannya, kau memanjakan anak lem, memberi kebebasan kepada anak lem, tak pernah menggembeleng anak lem, mencapai kemajuan. Perbuatanmu itu sudah merupakan kesalahan besar. Sekarang kau melimpahkan pula semua. Kesalahan itu ke atas badan Hoa Tai Hiap, apakah, apakah itu bukan namanya dosa besar? Pikirlah terbahak-bahaking lem jigi mendengar ucapan istrinya. Hujin. Oh oh oh. Hujin. Ha 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 ha. Kau anggap anak lem adalah seorang bocah yang tak ingin mendapat kemajuan bagi kemampuannya. Ia bertanya, Yeullah Hujin tertegun, ia memandang sekejap ke arah putranya lalu berkata lagi, Eh, 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 sebenarnya apa yang hendak kau katakan? Kenapa tidak kau katakan saja terus terang? Kalau begini caramu berbicara dan berbelok-belok dulu ke sana kemari, aku bisa kebingungan akhirnya kau buat baik. Baik. Aku akan berbicara secara belak-belakan, kata tabib tua itu sambil mengangguk. Dia melirik sekejap ke arah Hoa In Leong, setelah itu membuka telapak tangannya dan menimang-nimang jarum perak lembut yang berhasil dihisap keluar tadi, katanya lebih lanjut, silihkan hujin periksa, jarum perak ini berhasil kuhisap keluar dari dalam jalan darah Hyok Tin Hiat di belakang batok kepala Hoa Kong Chu. Coba lihatlah dengan seksama Yeulohu Jin menerima jarum itu kemudian diperiksanya sejenak, setelah itu baru ujarnya, aku lihat di ujung jarum perak ini masih tersisa sedikit bubuk obat pemabok, kenapa? Apakah duduknya persoalan serius sekali A.A.I.? Tampaknya persoalan yang selama ini selalu kukhuatirkan, kini abdaknya sudah hampir meletuk apa teriak. Yeulohu Jin sangat terkejut, maksudmu dunia persilatan bakal menjadi kekacauan dengan sedih Kang Lam Jibi mengangguk. Kalau sudah lama kacau dunia akan menjadi tenang, kalau sudah lama dunia tenang maka itu berarti akan terjadi kekacauan. Sejak Hoa Tai Hiap berhasil lenyapkan hawa siluman dari muka bumi, sejak terbasmi dan tersinkir dari dunia Kang Ngau, apakah kau kira siluman-siluman yang lolos dari jaring tempoh hari dan pentolan-pentolan lioklin yang sukar ditundukan dulu bersedia takluk sepanjang masa? A.A.I. Dunia akan selalu berputar, sejarah selalu akan berubah. Hanya tak ku sangka kalau bencana kali ini bakal datang dengan begitu cepatnya, Yeulohu Jin tertegun, lama sekali dah membungkam, tapi akhirnya dia coba menghibur diri sendiri, Oh oh oh, lo yacu mungkin engkau merasa risau yang berlebih-lebihan selama hidup aku selalu gembira dari pasrah tak pernah kualami kerisauan yang berlebih-lebihan kata Kang Lam Giji. Sejak diadakannya penggalian harta karun di Bukit Kiyu Cisan, berkat dikebaikan dari Hoa Tai Hiap, perguruan yang sudah lenyap dan berhubung aku gemar ilmu pertabiban dan obat-obatan, secara khusus Hoa Tai Hiap menghadiahkan pula sejilid kitab Hoa Tuo Chin Keng kepada aku. Kesemuanya itulah membuat aku berhasil mendapat sedikit kemajuan seperti yang kumiliki sekarang. A.A.I. Justru karena aku terlalu gembira dan pasrah, aku pun sangat menaruh perhatian atas tindak tanduk Hoa Tai Hiap. Maka dalam pengamatanku waktu itu selalu kurasakan bahwa watak Hoa Tai Hiap terlalu jujur, baik dan berbubu di luhur, bencana yang tak dibasmi sampai ke akar-akarnya, bila angin musim semi berhembus lewat, tentu akan tumbuh kembali bibit baru. Karena peristiwa inilah beberapa tahun belakangan ini tiap saat selalu kukuhatirkan keselamatan jiwanya, rupanya Kang Lam Gigi dahulunya adalah seorang tiang lo dalam perguruan Tian Tai Hiap. Sejak penggalian harta karun, di bukit Kiyu Chi Sao dan berhasil mendapat kembali kitab pusaka perguruannya, diserahkan kembali kitab itu kepada ketuanya. Lalu karena wataknya suka hidup sepi menyendiri, ia berpamit dengan ciang bunjinnya dan menetap di kota Kim Leng dengan hidup sebagai seorang tabib. Akhirnya menjadi seorang tabib kenamaan. Setiap penduduk kota Kim Leng rata-rata mengetahui bahwa dia adalah seorang yang sangat baik. Sungguh tak disangka sama sekali karena rasa berterima kasihnya atas budi kebaikan yang pernah dilakukan Hoa Tian Hang. Kepadanya, diam-diam dia pun memperhatikan setiap gerak-gerik dalam dunia persilatan, boleh dibilang perbuatannya ini mengandung maksud yang amat mendalam. Maka dari situ, setelah si tabib sosial dari Kang Lam menerangkan sampai di situ, hampir semua orang mengetahui garis besar duduknya persoalan. Coa Chonggi memang orangnya kasar dan tak mau pakai otaknya untuk berpikir, namun itu bukan berarti dia bodoh. Ketika Kang Lam Jigi menyelesaikan kata-katanya, dia lantas berseru tertahan. Oh oh oh, aku mengerti sudah sekarang serunya. Jadi Mpek memberi kebebasan kepada kita untuk makan minum dan berpesiar tanpa dikekang, tujuannya tak lain adalah suruh kami memperhatikan gerak-gerik serta situasi dalam dunia persilatan. Tujuan kaum siluman, iblis dan pentolan bajingan adalah membuat kekacauan. Kalau hanya memperhatikan saja sama sekali tak ada gunanya, kata Kang Lam Jigi. Untuk itu kalian harus belajar sedikit-sedikit hingga akhirnya merupakan kebiasaan dan tidak meninggalkan jejak. Dengan begitu baru ada hasil yang kita peroleh. Misalnya saja dengan peristiwa perempuan yang bernama Chia In itu, jikalau di hari-hari biasa kalian tidak melakukan pergaulan hingga terbiasa, mungkinkah kamu semua berhasil menolong Hoa Kong Chu? Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, tapi aku percaya, kalian semua adalah anak baik-baik, sekalipun tak pernah terkekang di hari-hari biasa, kalian cukup mengetahui diri. Karenanya aku pun dengan hati lega membiarkan kalian pergi dengan bebas merah padam wajah keempat orang Kong Chu lainnya karena jengah. Wan Ek Hong cepat menyela, jika dugaan keponakan tak meleset, rupanya Empek masih mempunyai pesan lain bukan Kang Lam Jigi manggut-manggut sambil tersenyum. Ek Hong, kau memang sangat cerdik. Benar aku memang mempunyai dua maksud dengan perbuatan demikian. Pertama agar kalian banyak melakukan pergaulan sehingga cakup memahami perubahan yang terjadi dalam dunia persilatan. Kedua agar kalian banyak mempunyai teman, sehingga bila terjadi suatu peristiwa, kamu semua dapat membantu Hoa Tai Hiap melakukan suatu usaha besar. Tentu saja semua perbuatanku ini tak lain adalah membalas budi kebaikan Hoa Tai Hiap pada khususnya. Selain itu, aku pun menguatirkan kepentingan umat persilatan pada umumnya. Tentunya kalian tidak menyalahkan diriku bukan HAAA. Inilah tugas baik yang diberikan Pek Kau kepada kita semua, siapa yang berani menyalahkan? H.M.N. Siapa berani menyalahkan, akulah yang pertama-tama akan putuskan semua hubungan dengannya teriak Coa Chonggi dengan suara lantang. Wan Ek Hang, Li Po Seng dan Ko Sieng Peng juga ikut berseru hampir berbareng, perkataan adik Chonggi memang benar. Inilah tugas baik yang Pek Kau berikan kepada kami. Tujuan Pek Kau ibaratnya Seng Surya di angkasa. Tentu saja tak. Ada yang menyalahkan, apalagi dapat membantu Hoa Tai Hiap membasmi kaum iblis dan hawa sesat serta melakukan usaha besar adalah cita-cita kami semua. Dengan berbuat demikian kami tak akan sampai menyianyikan kasih sayang Pek Kau selama ini kepada kami, belum habis ucapan tersebut, Kang Lam Jigi sudah tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Haa, 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 bagus, bagus sekali. Kalau keponakan semua dapat memberdakan mana yang salah, mana yang benar, hatiku pun akan jadi tentera merasanya. Yeu lo hujin yang selama ini membungkam, tiba-tiba mengayunkan jarum perak di tangannya itu dengan kening berkerut. Lo ya cutukasnya, apakah kemurunganmu itu bersumber dari jarum perak ini Kang Lam Jigi berpaling dan mengangguk? Benar, jarum perak itulah penyebab kemurunganku selama ini. Bayangkan saja hujin, perempuan syutia itu pandai sekali menyembunyikan jejaknya. Bukan saja diarlah menjadi pelacur bahkan memiliki pula ilmu silat yang tinggi. Ditinjau pula obat pemabok yang dipoleskan di ujung jarum perak ini, serta caranya menusuk jalan darah, lalu meninjau pula sasarannya adalah keturunan dari Hoa Tai Hiap. Jika kita gabungkan semua masalah itu menjadi satu, bukankah itu memberi isyarat kepada kita bahwa dunia perselatan telah menjadi perubahan besar? Yeu lo hujin berpikir sebentar, sementara dia akan mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Hoa In Leong yang ada di atas pembaringan telah rengerakan tubuhnya. Cepat-cepat Kang Lam Jigi berseru, hujin, tunggulah sebentar, lebih baik kita tanyakan duduk persoalan yang sebenarnya kepada Hoa Kong Chu. Dia bangkit lalu menghampiri si anak muda itu. Hoa In Leong sudah duduk di atas pembaringan. Terdengar ia mengeluh, Aduh, sesak amat napasku Kang Lam Jigi lantas menggulur tangan kirinya dan memimbing pemuda itu. Hoa Kong Chu, berbiringlah sejenak lagi, bisiknya. Tiba-tiba Hoa In Leong membuka matanya lebar-lebar, dengan nada tercengang ia berseru, Aku, aku berada di mana Kong Chu berada di pasang gerahan tabib di kota Kin Leng, tempat tinggal aku si orang tua. Hoa In Leong memandang sekejap sekeliling tempat itu, akhirnya sorot matanya itu terhenti di wajah Kang Lam Jigi. Lut yang, siapa kau? Siapa namamu? Boleh aku tahu siapanya? Aku bernama Yew Siang Tek, orang-orang menyebut diriku sebagai Kang Lam Jigi, tabib sosial dari Kang Lam Parah Kah Luka yang kuderita kali ini. Hoa In Leong bertanya lagi dengan wajah bingung. Tidak. Kong Chu hanya terkena suatu sistem pengendalian yang lihai, terkena jarum perak yang dibubungi obat pemabok. Jarum perak yang dibubungi obat pemabok. Hoa In Leong mengerutkan dahinya rapat-rapat. Lut yang, katakanlah yang jelas, betulkah tempat ini adalah kota Kin Leng? Benar Kang Lam Jigi mengangguk tenang. Seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba Hoa In Leong berseru tertahan, rupanya suatu hal telah dipahaminya. Ah, 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 sekarang aku teringat sudah kejadiannya, eh, 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 dimanakah perempuan yang bernama Chia In itu? Chia In adalah pelacur dari rumah pelacuran Gisimuan. Hla Yeusia Ulem dari samping tentu saja pada saat ini, belum habis ucapan itu ketika tiba-tiba Hoa In Leong merontak bangun dan meloncat turun dari pembaringannya. Perempuan itu bukan perempuan sembelarangan serunya dengan gelisah, rumah pelacuran Gisimuan terletak di mana? Aku harus pergi mencarinya, Hoa Kong Chu, harap tenang dulu hatimu cegah Kang Lam Jigi. Aku tahu latar belakang dari peristiwa ini bukanlah kejadian sederhana. Aku khawatir kalau pada saat ini perempuan tersebut sudah tidak berada di rumah bordil Gisimuan lagi, Hoa In Leong tertegun, sekali lagi dia menyapu sekejap semua orang yang hadir dalam ruangan itu dan akhirnya sinar matanya itu berhenti di atas wajah Kang Lam Jigi. Lo Tiang, kau kenal aku bisiknya hampir tak percaya, apakah lo Tiang yang menolong aku sewaktu aku terkena jarum parak yang berobat pemabuk itu? Kang Lam Jigi tersenyum dan mengangguk. Ketika diadakannya operasi penggalian harta karun di Bukit Kiyu Chi San 20 tahun berselang, aku pernah bertemu dengan ayah ibumu. Tentang urusan yang amat kecil ini tak perlu Kong Cu pikirkan selalu, apa toh artinya bantuan sekecil itu? Oh iya, bagaimana keadaan Hoa Kong Cu sekarang? Apakah badanmu masih terasa kurang enak? Menyinggung sekali soal penggalian harta di Bukit Kiyu Chi San, Hoa In Leong segera mengetahui bahwa Kang Lam Jigi adalah sahabat lama ayah ibunya. Cepat ia menjinjing bajunya dan memberi hormat dengan penuh kesopanan. Bu Ampua Hoa In Leong menghunjuk hormat buat Ye Ulo Chi Ampua katanya. Tak berani, tak berani, cepat-cepat Kang Lam Jigi membalas hormat itu, bila Hoa Kong Cu merasa ada sesuatu bagian badan yang kurang enak katakan saja terus terang. Tapi kalau memang tak ada, aku ada beberapa persoalan yang hendak ditanyakan kepadamu. Aneh benar Ye Ulo Chi Ampua ini, pikir Hoa In Leong diam-diam, kenapa sikap maupun kera berbicaranya begitu merendahkan diri dalam hati berpikir demikian, diluaran diam-diam menyahut, obat pemabok atau sebangsanya sama sekali tidak mempan terhadap diri Bu Ampua, sampai sekarang Bu Ampua merasa tubuhku tetap sehat dan segar seperti biasa. Bila Lo Chi Ampua ingin menanyakan sesuatu, silahkan diutarakan keluar, Bu Ampua pasti akan mendengarkan dengan seksama, kalau begitu bagus sekali, silahkan duduk dulu Hoa Kong Cu kata tabib tua itu sambil tertawa. Menyusul kejadian, dia pun memperkenalkan semua orang yang hadir di sana kepada Hoa In Leong, sedang anak muda itu segera memberi hormat kepada Ye Ulo Hu Jain dan menyapa Kim Leng Nye O Kong Cu sebelum akhirnya duduk kembali ke tempat semula. Kang Lam Jigi alihkan sinar matanya memandang putranya sekejap, kemudian katanya, Anak Lam, coba kau ceritakan. Dulu kisah perjumpaanmu dengan Hoa Kong Cu, agar Hoa Kong Cu tidak terlampau curiga lagi, Waktu itu Hoa In Leong merasa amat curiga dengan keadaan sekelilingnya, ketika rahasia hatinya itu dipecahkan orang, dia agak kikuk jadinya. Aai ia, agak menyesal rahasia hatiku ketawan juga, batinnya di dalam hati. Ye U Siao Lam sama sekali tidak memperhatikan perubahan wajah tamunya, ketika mendengar perintah dari ayahnya, dia pun menuturkan kembali kisah perjumpaannya dengan Jain sampai berhasil menyelamatkan anak muda itu dari tangan perempuan tersebut. Menanti ia menutur sampai pertolongan yang diberikan di pesanggerahan tabib ini, Ye U Lo Hujin segera mengacungkan jarum perak yang berada di tangannya itu sambil menambahkan, Tahukah Hoa Kongcu kenapa selama ini jatuh tak sadarkan diri terus-menerus? Itulah disebabkan karena jarum perak yang mengandung obat pemabuk ini menancap di jalan darah Giyok Tin Hiat dari Hoa Kongcu, jalan darah Giyok Tin Hiat ulang Hoa In Leong sambil menjerit kaget, matanya sampai melotor besar. Semua kejadian yang sudah lewat biarkan lewat cepat Kang Lam Jigi menukas, tenangkan hatimu Hoa Kongcu, coba periksalah dulu apakah ada benda penting yang hilang mendengar ucapan itu Hoa In Leong merasa sangat terperanjat. Kalau barang lain yang hilang, masih mendingan. Andai kata surat pribadi dari Giyok Teng Hujin yang dijahit dalam kutang pelindung badannya yang lenyap, entah apa jadinya. Padahal surat itu sudah diwanti-wanti agar jangan hilang. Dengan jantung berdebar keras cepat ia meraba sakunya dan kawas kutang pelindung badan itu. Untunglah kawas kutang pelindung badannya masih utuh. Tiga botol obat yang diberikan ibunya Tshento Ahu Jin juga masih ada. Yang hilang cuma pedang mustika, baju yang menjadi bekalnya serta kuda jempolan itu. Tapi benda-benda itu tak terlampau penting baginya. Maka ketika ditemuinya surat wasiat itu masih ada dan kawas kutang pelindung badannya tak diusik, diam-diam ia menghembuskan napas lega, tampaknya Chia In sama sekali tidak menggeledah isi sakuku tentang pedang dan pakaian si hilang. Biarlah hilang, soalnya barang-barang itu tidak penting katanya kemudian. Wah, kalau begitu urusan ini jadi rada-rada aneh seru Kang Lam Ji di keheranan. Semestinya perempuan Chia itu tentu akan menggeledah isi sakumu. Hoa Kong Chu, masih ingatkah bagaimana kejadiannya sewaktu itu kau tertangkap tempoh hari air muka Hoa In Leong agak semu merah? A-A-A-I, bila diceritakan kembali, sebetulnya kejadian itu adalah salah Bo Ampoye sendiri. Tidak seharusnya kalau aku bertindak terlampau gegabah, pemuda itu pun menceritakan bagaimana kisah perkenalannya dengan Chia In sampai bagaimana kemudian jalan darahnya tertotok. Sebagai akhir kata ia menambahkan, Bo Ampoye terlalu percaya pada kondisi badanku sendiri. Karena aku yakin obat pemabok tak akan berpengaruh apa-apa bagiku, apalagi cuma bubuk pembingung sukma yang bikin orang mabok selama tujuh hari, maka aku pura-pura mabok. Sungguh tak ku sangka kalau diam-diam jalan darahku juga ikut tertotok. Menanti aku sadar akan gelagat yang tidak. Menguntungkan, kesadaranku berangsur telah hilang. Karena itu Bo Ampoye sama sekali tidak tahu kalau setelah aku pingsan, dia menusuk pula jalan darah Giyok Tin Hiatku dengan jarum yang dibubungi obat pemabok. Ketika Kim Lenggero Kongcu mendengar bahwa Hoa In Leong tidak mempandiracuni, mereka merasa sangsi dan setengah percaya setengah tidak. Sebaliknya Kang Lam Jigi mendengar semua kisah cerita itu dengan tenang sambil putar otaknya berpikir, menanti pemuda itu selesai bercerita, dia masih juga dibikin tak habis mengerti kenapa Chia In tidak menggeledah saku anak muda itu. Untuk sesaat suasana dalam ruangan baka itu jadi hening. Suasana pun ikut berubah jadi agak tegang dan serius, seakan-akan di sekitarnya terdapat sebuah jepitan besi yang mencengkeram perasaan masing-masing. Setiap orang merasakan dadanya jadi sesak. Akhirnya Chow A Chong Gi yang tidak tahan, ketika ditunggunya belum ada juga yang berbicara tiba-tiba ia berteriak lantang, eh, 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 sudah, sudahlah, kalian tak usah berpikir lagi. Pehu bagaimana kalau kami pergi mengunjungi rumah pelacuran Gi Simuan sekarang juga benarko Siong Peng menanggapi dengan cepat perduli Chia In telah kembali ke rumah pelacuran Gi Simuan atau tidak, mengunjungi rumah bordil itu memang tak ada salahnya. Ye U Pahu. Keponakan akan menyaru sebagai laki-laki hidung belang malam nanti dan mengunjungi rumah bordil itu untuk mencari keterangan HMMM, apa yang dikatakan Siong Peng memang masuk di akal Ye U Lohu Jin mendukung usul itu sambil mengangguk Chia In selama ini hidup di rumah pelacuran Gi Simuan, kemungkinan besar Gi Simuan itulah merupakan Sarang yang sebenarnya dari komplotan mereka. Aku akan pergi ke sana mencari keterangan bukanlah suatu Kari yang melanggar tata kesopanan Jangan, jangan, kalian tak boleh ke sana tukas Kang Lam Jigi sambil goyangkan kepalanya berulang kali kalau kalian ke situ, berarti tindakan ini merupakan memukul rumput mengejutkan ular. Semua usulmu di masa lampau segera akan siasa belaka, aaaai. Loh ya cu, watakmu dari dulu sampai sekarang belum juga berubah homel Ye U Lohu Jin, kalau sikapmu selalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan, bagaimana mungkin bisa melakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya? Biarlah mereka pergi, aku si nenek tua akan menjadi tulang punggung mereka, tertawa gelak tabib sosial itu mendengar ucapan istrinya. Haaah, 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 hujinkah sudah tua, kalau ingin menjual nyawa, lebih baik jual nyawamu di kemudian hari saja. Sebab kemungkinan besar jiwamu lebih bermanfaat untuk dikorbankan di lain waktu. Sedang dalam persoalan hari ini, yang akan dituju adalah rumah pelacuran Gisimwan, Bukannya mencegah anak-anak pergi ke tempat itu, kenapa hujin malah mau menjadi tulang punggung mereka? Kan lucu jadinya, mula-mula ye u lo hujin agak tertegun, menyusul kemudian paras mukanya berubah hebat, tampaknya ada akan ribut-ribut. Hoa In Leong yang merasa gelagat kurang enak cepat bangkit berdiri, katanya, hujin harap jangan marah, bagaimana kalau dengarkan dulu sepatah dua patah kata Bo Ampul. Semula, maksud Bo Ampul membiarkan diriku dibekuk adalah ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki asal-usul Chia In yang sebenarnya dan sekarang kalau toh sudah diketahui bahwa Chia In menang tinggal di rumah pelacuran Gisim Wan, Bo Ampul dapat menyelesaikan sendiri persoalan itu sebaik-baiknya. Untuk budi kebaikan dan budi pertolongan yang telah Ye U Toy Ampul serta saudara-saudara sekalian berikan kepadaku, biarlah Bo Ampul ucapkan banyak-banyak terima kasih, soal pemberian bantuan, Bo Ampul terima saja di dalam hati, selesai berkata dia lantas merangkap tangannya dan menjura kepada semua orang yang hadir dalam ruangan. Chua Conggi tak suka menerima penghormatan semacam ini, cepat-cepat ia berteriak keras, Hei, kau ini, kenapa jadi orang begitu senaknya dan tak tahu diri, Wan Eh Hang khawatir saudaranya ini melakukan kesalahan dalam berbicara cepat-cepat dia menukas, Hoa Kongcu, penolakanmu itu ini artinya memandang asing diri kami semua. Kami tahu bahwa persoalan yang dihadapi ayahmu aneka ragam banyaknya dan diliputi pelbagai macam persoalan. Sedang kami beberapa orang tak hanya ingin bekerja membonceng keberhasilan orang. Masing-masing bekerja demi kepentingan pribadi. Jika kau berbuat demikian, bukankah sama artinya bahwa semua persoalan hanya akan kau kangkangi sendiri demi keuntungan pribadi? Di ucapan itu tajamnya melebih sebilah golok. Hoa In Leong merasa hatinya terperanjat dan berdiri terbelalak. Untuk sesaat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Wan Eh Hang segera merangkap tangannya memberi hormat. Setelah tertawa terbahak-bahak katanya lagi, Hoa Kongcu, anggap saja kata-kataku ini hanya kata-kata mainan belaka, jangan kau anggap sebagai sungguhan. Maksud Syaute, setiap perbuatan yang dilakukan pihak Leok Soat Seng Cheng adalah demi kebaikan orang banyak. Sudah banyak manfaat yang diterima orang persilatan dari perbuatan kalian. Sedang maksud kami mengikuti jejakmu, pertama adalah ingin belajar kera kerja ayahmu. Kedua ingin menggunakan segenap kemampuan yang kami miliki untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Jikalau Hoa Kongcu tidak membiarkan kami ikut serta di dalam persoalan ini terus terang kami semua merasa tidak puas, Kali ini perkataannya jauh lebih lunak dan halus, tapi nadanya masih tajam setajam sembilu, membuat orang yang mendengar tak dapat menampit dengan begitu saja. Untuk sesaat lamanya Hoa Ing Leong berdiri termangu-mangu. Akhirnya dia merangkap tangannya memberi hormat. Kalau toh saudara Wan telah berkata demikian, Siaw Teh tak bisa bicara apa-apa lagi, katanya. Cuma bila saudara sekalian memang benar-benar tak pandang asing pada diriku, harap sebutan Hoa Kongcu jangan dipakai lagi. Siaw Teh menduduki urutan nomor dua dalam keluarga, bernama Hoa yang alias Hoa Ing Leong. Harap di kemudian hari kalian panggil saja aku Hoa yang atau Hoa Ing Leong atau Hoa Lo Ji, terserah pada kalian akan panggil apa saja. Bila ada di antara kalian ada yang memanggil aku dengan sebutan Kongcu lagi, jangan salahkan jika Siaw Teh akan segera angkat kaki tanpa pamit Coa Chonggi paling berangasan di antara saudaranya segera dia bersorak kegirangan sambil bertepuk tangan. Haa, puas, puas, aku betul-betul puas. Hoa Lo Ji, kita tetapkan begini saja, pokoknya siapa memanggil Kongcu lagi kepadamu, dia itu manusia macam begini. Sambil berkata dia lantas tunjukkan gerakan tangan cucu kura-kura, seketika itu juga semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah gelap tertawa yang sangat ramai, Ye Ulo Ho Jin mengetokkan tongkatnya berulang kali ke atas tanah, disertai suara serak teriaknya keras-keras, Sudah, sudah, jangan tertawa. Jangan tertawa lagi. Lebih baik kita bicarakan persoalan yang sebenarnya di mulut nyonya tua itu mengatakan jangan tertawa lagi, hak kekatnya dialah yang tertawa paling keras di antara orang-orang lain. Ye U sia ulem khawatir nafas ibunya jadi sesat, sambil berusaha minahan gelap tertawanya dia uruti panggung ibunya berulang kali. Saat itulah seorang pelayan datang melapor, lapor letaya, arak dan sayur telah siap, tolong tanya perjamuan akan diadakan di mana ruang tamu sebelah dalam jawab si tabib sosial dari Kang Lam sambil menahan rasa gelinya. Kembali ia bangkit berdiri, dengan sikap hormat lanjutnya, engkau cilikling, aku akan menurut kehendak hatimu dengan menyebutkah sebagai engkau cilik. Mari, silakan. Mari kita sambil bersantap sambil bercakap-cakap, baik atau buruk kita harus merundingkan suatu care yang paling baik untuk mengatasi persoalan ini, memang seharusnya begitu, Ucap Hoa In Leong. A-a-a-ai. Aku lihat engkau baru benar-benar sudah pikun terdengar Ye U lo hujin sedang memeli suaminya, sudah beberapa hari Hoa Loji tak sadarkan diri, badannya tentu. Penuh dibu dan kotor. Sebelum dipersilahkan membersihkan badan dan menyisir rambut, masa disuruh bersantap gelap tertawa kembali berkumandang memenuhi seluruh ruangan. A-a-a-ah, iya, aku memang betul-betul sudah pikun gumam si tabib sosial itu, anak lem, ajak Hoa. Ajak engkau cilik Leong untuk membersihkan badan, sedang hiantit sekalian silakan menunggu sebentar. Hujin. Mari kita menunggu di ruang tamu. Dengan begitu, suasana pun jauh lebih santai dan ringan, suami istri yang sudah tua itu berlalu lebih dulu menyusul kemudian masing-masing yang lain pun pergi membersihkan badan. Perayawakan tubuh Ye U Siao Lem kebetulan seimbang dengan Hoa In Leong. Dari dalam kamarnya dia siapkan satu setel baju baru, dan diserahkan kepada anak muda itu untuk menukar bajunya yang sudah kotor. Hoa In Leong memang seorang yang supel dan gemar berkawan, bahkan ia merasa cocok sekali dengan rekan-rekan barunya. Selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, ia rampak lebih segar dan tampan. Secara beruntun pemuda-pemuda itu muncul kembali di ruang tamu sebelah dalam, masing-masing bergaul dengan santai tanpa adanya pembatasan-pembatasan yang membuat suasana jadi kaku. Dengan demikian suasana pun jauh lebih akrab dan penuh rasa persaudaraan. Rupanya si tabib sosial dari Kang Lam dan istrinya memang pandai bergaul dengan kaum muda. Pesta perjamuan itu berlangsung sampai kentongan pertama sebelum akhirnya bubar dengan masing-masing merasa sangat puas. Dalam perjamuan itu, Kang Lam Jigi sempat pula bertanya kepada Hoa In Leong mengapa ia jauh meninggalkan rumah. Tanpa merahasiakan segala sesuatunya, Hoa In Leong membeber semua tugasnya untuk menyelidiki pembunuh sumasyok ya serta semua pengalaman yang dijumpainya sepanjang jalan. Mendengar penuturan tersebut, selain merasa sedih dan murung atas kematian Kiumia Kiamkek suami istri, semua orang pun merasa amat kelusar dan benci atas kekejaman serta kemistriusan si pembunuh keji itu. Tapi di dalam pembicaraan yang kemudian diadakan, semua orang akhirnya berkesimpulan bahwa bencana besar sudah menjelang tiba. Sejak itu dunia perselatan yang sudah aman selama 20 tahun kembali akan dikacaukan oleh pelbagai peristiwa besar. Berbicara soal bencana besar yang menjelang tiba, Kang Lam Jigi selalu menyinggung secara garis besarnya saja tanpa memberikan keterangan yang lebih terperinci. Setiap kali membicarakan persoalan yang dibahas, atau manusia-manusia lihai yang disinggung, ia selalu mengawali pembicaraan itu dengan perkataan mungkin persoalan ini ada sangkut pautnya atau mungkin orang ini ada sangkut pautnya. Pokoknya semua keterangannya tidak membahas sampai terperinci. Tiap kali Hoa In Leong mendesak lebih jauh, tiba-tiba saja Tabib itu mengalihkan pembicaraannya ke soal lain. Kendatipun demikian, Tabib tua ini sangat setuju kalau Hoa In Leong melakukan perjalanannya menuju wilayah Lam Hwang, sekalipun tanpa disertai alasan apapun. Hoa In Leong sendiri, oleh karena merasa bahwa masalah Chia In adalah masalah paling serius yang dihadapinya. Sekarang, maka tentang persoalan lain pun ia tidak banyak bertanya lagi. Mengapa Chia In yang berilmu tinggi bersembunyi dalam sarang pelacuran? Semua orang merasa hal ini merupakan suatu teka teki besar. Lalu apa tujuan perempuan itu menculik Hoa In Leong? Kembali suatu teka teki yang tak terjawab. Mengapa pula ia tidak menggeledah saku Hoa In Leong ketika pemuda itu berhasil diringkus? Kembali suatu teka teki. Diberondong oleh serentetan teka teki yang membingungkan hati, pemuda Hoa In Leong merasa pusing tujuh keliling, tentu saja ia segan membahas masalah lain sebelum pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sangat penting itu belum memperoleh jawaban yang memuaskan hati. Oleh karena itulah, setelah dilakukan pembicaraan yang lebih mendalam, akhirnya si tabib sosial dari Kang Lam setuju dengan pendapat Kim Leng Goh Kong Chu yakni menyaruh sebagai laki-laki hidung bangor dan mencari berita ke rumah pelacuran Gi Sim Wan. Sekalipun setuju mereka meninjau rumah pelacuran itu, tabib tua tadi hanya setuju kalau Hoa In Leong cuma ditemani oleh Ye U Siaw Lem seorang sedangkan yang lain dilarang ikut serta. Tabib tua itu beranggapan bahwa Chia In telah kabur bersama begundal-begundalnya, jadi meninjau rumah pelacuran secara berombongan hanya merupakan tindakan yang berlebihan. Sedang mengenai apa sebabnya dia hanya setuju kalau Hoa In Leong ditemani oleh Ye U Siaw Lem seorang? Menurut kakek itu, karena persoalan ini mengangkut kepentingan mereka berdua. Memang kalau dipikir, alasan itu cukup berbobot. Katanya, andai kata rumah pelacuran Gi Sim Wan adalah sarang bajingan, maka orang-orang di rumah bordil itu pasti tahu tentang perbuatan Chia In menculik orang dan dapat diduga perempuan yang bernama Chia In itu tentunya sudah menyembunyikan diri, maka untuk melakukan penyelidikan harus dipilih orang-orang yang tepat. Setelah Hoa In Leong tertolong, sewajarnya kalau Ye U Siaw Lem sebagai orang kota Kim Leng yang mengenal jalan dan seluk-beluk rumah pelacuran menghantar pemuda itu untuk mencari tahu jajak Chia In, sekalipun mungkin penyelidikan mereka tidak mendatangkan hasil apa-apa, Toh tak akan sampai perbuatan itu diketahui pihak Gi Sim Wan sehingga meningkatkan kewaspadaan mereka. Perhitungan dari tabib sosial ini memang cukup cermat disertai persiapan langkah-langkah berikutnya dia tak ingin kalau sampai jejak yang cuma ada satu-satunya itu putus di tengah. Tentu rekan-rekan dari Kim Leng Goh Kong Chu yang lain tak ada yang mengajukan keberatan, kecuali satu orang yakni Choa Chong Gi yang berangasan itu. Agaknya Choa Chong Gi merasa amat cocok sekali dengan watak Hoa In Leong, ia tak mau berpisah dengan pemuda itu malahan bersikeras membantu mengatakan bahwa dia pun berkepentingan dengan persoalan itu, sebab sewaktu menolong Hoa In Leong dia pun ada di sana. Sampai perjamuan bubar, dia masih ribut terus tiada hentinya. Lama-kelamaan tabib sosial dari Kang Lam dibikin kewalahan juga oleh tingkah polah anak muda itu. Terpaksa dengan perasaan apa boleh buat ia menyetujui juga kehendak pemuda itu untuk ikut. Mendengar persetujuan itu, tak terkirakan rasa girang Choa Chong Gi, sontak ia meloncat bangun sambil berteriak, siapkan, kuda. Siapkan kuda melihat itu, Kang Lam Ji Gi cuma bisa gelengkan kepalanya sambil mengurut dada. Chong Gi Chong Gi, katanya, kau mesti ingat jika kepergian kalian saat ini bukan berpesiar, tapi untuk mencari berita. Bila kau tak dapat menahan diri dan berkauk-kauk seperti saat ini, bisa jadi urusan engkoh In Leong akan terbengkalai di tanganmu. Keponakan mengerti, keponakan sudah mengerti jelas, sahut Choa Chong Gi sambil mangut-mangut. Pokoknya setelah tiba di rumah pelacuran Gi Simwan aku pasti akan menutup mulutku rapat-rapat. Semua orang pun pelan-pelan tinggalkan ruang tamu menuju ke halaman depan. Di sana pelayan telah siapkan tiga ekor kuda. Nah, naiklah ke atas kuda ajak Kang Lam Ji Gi kemudian sambil ulapkan tangannya, cepatlah pergi dan cepatlah kembali. Bila berhasil mendapatkan sesuatu keterangan, lebih baik malam ini jangan sampai turun tangan lebih dahulu. Beberapa patah kata terakhir itu mungkin saja tak dipahami orang lain, tapi Hoi Leong yang cerdik segera dapat memahami arti dari perkataan itu. Ia tersenyum, sahutnya sambil menjurah, Bo Ampua tentu akan baik-baik menjaga diri. Malam sudah makin kelam, udara amat dinguin, silahkan Lo Chiampua masuk ke dalam ruangan setelah menerima tali les kuda dan meloncat naik ke atas punggung kudanya. Ia berseru pula kepada rekan-rekan lainnya, sampai jumpa lagi saudara-saudara kula lantas membedal kudanya menyusul Yeusya Ulem berdua. Malam itu udara bersih, rembulan dan bintang memancarkan sinarnya dengan redup. Dengan ketajaman metu dari tiga orang itu mereka membedal kudanya cepat-cepat, dalam suasana yang sepi dan lenggang mereka tidak khawatir terjadinya sesuatu di luar dugaan. Akan tetapi setelah melewati loteng tambur dan masuk jalan besar si Ong Hu, mereka terpaksa harus menjalankan kudanya pelan-pelan, sebab manusia yang berlalu lalang di situ terjejal-jejal. Tiga orang itu semuanya berdandan sebagai putra hartawan, bukan saja wajahnya tampan, kuda mereka pun kuda jempolan. Sepanjang jalan mereka banyak menarik perhatian serta pandangan kagum halayak ramai. Ye U Siau Lem mempunyai julukan sebagai Se Beng Siang, Beng Siang Sakti. Bagi orang yang kenal Kim Leng Ngokong Chu tentu kenal pula pemimpinnya. Sepanjang jalan banyak pula orang-orang yang seagajah maju menyapa, hal ini menyebabkan perjalanan mereka semakin lambat. Cho A Chong Gi adalah seorang pemuda yang tak dapat menyembunyikan perasaan sendiri. Sewaktu dalam hatinya ada urusan maka ia lantas tunjukkan sikap kurang sabar terhadap mereka yang sengaja menyapa. Dengan sikap acuh-ta'acuh sepasang alis matanya yang tebal berkenip kencang. Cho Aung Leong sendiri juga tak sabar lagi, tapi oleh karena baru pertama kali ini ia berkunjung ke kota Kim Leng, apa yang terlihat di sekelilingnya terasa masih segar, maka untuk membuang kekesalan hatinya sebentar-sebentar dia celingukan ke sana kemari. Selang sesaat kemudian, tiba-tiba Ho Aung Leong menyaksikan Cho A Chong Gi duduk di kudanya dengan alis matu berkenyit. Tanpa terasa diperhatikannya pemuda itu dengan seksama, kemudian pikir, saudara Cho A paling belak-belakan dan suka bicara tanpa tedeng aling-aling. Manusia beginilah terhitung manusia paling jujur dan tak kenal arti tipu muslihat. Jangan dilihat alisnya tebal dan matanya besar, berbicara soal ketampanan, belum tentu diakalah dengan yang lain-lain, malahan bisa jadi dialah paling tampan di antara Kim Leng Wukong Chu. Cuma ketampanannya selalu tertutup oleh kerutan alisnya yang tebal itu. Aku tak boleh menyianyakan kesempatan yang sangat baik ini untuk berkenalan dirinya, sebab pemuda ini sangat jujur dan merupakan sahabat yang paling dapat dipercaya berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja kegembiraan hatinya berkobar kembali, dia lantas menjalankan kudanya ke samping begitu, lalu tegurnya, Saudara Conggi apakah keluargamu juga menetap di kota Kim Leng ini? Waktu itu Conggi sedang merasa kesal sekali, ketika mendengar pertanyaan itu, alisnya yang berkerut segera mengendor kembali, dan mukanya pun kembali berseri. Ha 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 ha. Benar, aku berasal dari kota Kim Leng. Bagaimana dengan kau tiba-tiba ia merasa bahwa pertanyaan macam itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan cepat lanjutnya kembali, eee, kita harus sebutkan tanggal lahir masing-masing, coba lihat siapa yang lebih tua di antara kita. Dengan begitu untuk menyebut kakak atau adik pun tak usah ngawur senaknya bukan begitu, Saudara Hoa In Leong Hoa In Leong tersenyum dan mengangguk. Xiao Teh dilahirkan pada tahun Jin Seng, bulan Chin Gwe tanggal 9 besar, tahun ini berusia 18 tahun, bagaimana dengan saudara Conggi pemuda ini masih teringat terus akan pesan neneknya maka dia selalu menghapalkan tanggal dan tahun kelahirannya setahun lebih tua. Otomatis dalam setiap pembicaraan pun tanpa terasa dia selalu menyebut tanggal kelahirannya secara komplit. Conggi yang tak pernah mau berpikir dengan otaknya sudah tentu tak akan mengira kalau tahun kelahiran pemuda itu sebetulnya palsu, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa. Kalau begitu akulah yang menang. Aku dilahirkan tahun Sin Wui, jadi persis lebih tua satu tahun daripada kau katanya Hoa In Leong ikut tersenyum. Xiao Teh tidak merasa dirugikan dengan kemenangan Conggi Heng, sebab itu di kemudian hari aku akan diperhatikan baik-baik olahmu, haa 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 haa, sudah sepantasnya kita saling memperhatikan. Sepantasnya kita saling memperhatikan. Gelak tertawa Choa Conggi amat ngering. Ini menunjukkan kalau pikiran maupun perasaannya telah lapang kembali. Melihat sikap saudaranya itu, tiba-tiba Hoa In Leong berpikir dalam hati, orang ini mengetahui kerusokan santun dan merendahkan diri, ini berarti bahwa dia sebenarnya tidak bodoh selang sesaat kemudian dia bertanya lagi, Conggi Heng, siapakah guru mu o-o-oh, ilmu silatku adalah warisan keluarga, jadi aku bisa bebas bergerak tanpa musti dikekang oleh peraturan perguruan diam-diam Hoa In Leong tertawa geli, katanya pula, apakah Pek Kau Pek Bo berada dalam keadaan sehat walafiat? Berapa orang saudaramu ayahku sudah meninggal banyak tahun? Di rumah aku cuma mempunyai seorang adik perempuan tiba-tiba sepasang matanya dibelalakan lebar-lebar, dengan wajah bersungguh-sungguh ujarnya lebih jauh, eeha, aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu, tahukah engkau bahwa adik perempuanku adalah harimau betina yang galaknya bukan kepalang? Kalau kau bertemu di kemudian hari, mustilah sedikit berhati-hati, sebelum Hoa In Leong memberikan tanggapannya, tiba-tiba terdengar Ye U Sial Lam telah berseru, hati-hati sedikit. Kita sudah sampai di tempat tujuan, ternyata dalam bercakap-cakap tadi, tanpa terasa mereka sudah tiba di pintu gerbang rumah pelacuran Gi Simuan. Ramai sekali suasana di sekitar tempat itu. Sementara Hoa In Leong dan Choa Chonggi masih tertegun kehranan, tiba-tiba seorang pegawai rumah pelacuran itu maju menyongsong kedatangan mereka. Sambil membungkukan badannya memberi hormat kepada Ye U Sial Lam katanya sambil tertawa tengik, Ye U Ya baru sekarang kau datang? In Cici telah siapkan meja perjamuan dan kini sedang menunggu di dalam kamar kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Ketika mendengar perkataan itu, untuk sesaat mereka bertiga jadi tertegun dan lupa melompat turun dari kudanya. Ketika Ye U Sial Lam menghadang jalan pergi Cici di luar pintu Gui T. E. Bun kemudian merampas tawanannya, perempuan itu pernah mencabut pisau belatinya untuk melakukan perlawanan. Semenjak itu kedua belah pihak telah saling berhadapan sebagai musuh. Kini, tawanannya telah ditolong orang, ternyata bukannya kabur jauh-jauh dari situ Cia In malah tetap berdiam di sana, bahkan telah siapkan meja perjamuan untuk menantikan kedatangan mereka. Meski hal itu memang merupakan janji dari Cia In waktu masih berada di luar kota, tapi yang mengherankan, apakah dia takut Hoa In Leung meluruk ke situ dan membongkar rahasianya? Waktu itu kaum pelancong yang berpesiar di sekitar kuil Huichu Bio luar biasa banyaknya, terutama tamu-tamu yang berkunjung ke rumah bordil gisimuan, boleh dibilang bagaikan aliran air sungai yang mengalir silih berganti. Ye U Sial Lam tertegun sejenak, kemudian sempat berpikir panjang lagi dia melompat turun dari kudanya seraya ulapkan tangan. Bawa jalan buat kami perintahnya. Baik cuan pelayan itu bungkukan badan sambil menghiakan, dia putar badan lalu berteriak ke arah halaman rumah pelacuran itu, Ye U Kong Cu telah tiba dengan langkah yang sengaja dibuat tegap, ia membawa tamu-tamunya masuk ke dalam. Dalam waktu singkat seruan Ye U Kong Cu telah tiba tadi sudah disampaikan secara berantai ke ruang paling dalam. Suara yang keras bagaikan gemberngan itu membuat orang merasa semangatnya berkobar kembali. Ye U Sial Lam tersenyum, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ho A In Leong serta Co A Cong Gi, lalu katanya, Nona Chia betul-betul seorang yang dapat dipercaya. Silahkan saudara sekalian tali les kuda mereka telah diterima oleh seorang pelayan dan dibawa masuk ke kandang. Ho A In Leong tidak banyak bicara lagi, dia manggut-manggut sambil menirukan lagak rekannya. Eh, memang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Silahkan saudara Sial Lam mereka bertiga masuk bersama dengan langkah lebar. Di tengah jalan, Ye U Sial Lam diam-diam berbisik dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Sungguh di luar dugaan Chia In tidak berusaha menghindarkan diri, Ho A Heng. Bagaimana rencanamu berikutnya lebih baik kita bertindak menurut keadaan? Coba lihat dulu bagaimanakah tanggapan serta tanggung jawabnya terhadap peristiwa itu sahut Ho A In Leong dengan ilmu menyampaikan suara pula. Jika dia bersikeras mungkir atau memberikan yang alasan berbelit-belit bagaimana sikapnya pada kita. Atau bila perlu kita gunakan saja kekerasan untuk memaksa perempuan itu mengaku? Kadangkala memang ada orang yang baru mau mengaku jika dipakai kekerasan. Aku pikir tak usah gunakan kekerasan. O 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 Qongsewi adalah seorang pemuda yang ringan mulut dan seringkali gampang menyemburkan kata-kata yang kasar tanpa tedeng aling-aling. Aku khawatir kalau sampai waktunya dia banyak mulut, kata Ye U Sial Lam mengutarakan kekhawatirannya. Aku pikir pendapat ayahmu sangat tepat. Bila jejak ini kita bikin putus dengan kekerasan, tentu tiada hasil yang bisa kita capai. Alangkah baiknya kalau dalam segala tindak tanduk nanti, nantikan dulu maksud hatiku, pesan Hoa Ing-Liong. Baiklah sahut Yeus Yaulem sejenak kemudian, aku akan bertindak mengikuti kerlingan metoh Hoa Heng menyusul kemudian dengan ilmu menyampaikan suara dia pun berpesan beberapa patah kata kepada Choa Chonggi. Semenjak permulaan tadi, Choa Chonggi sudah menganggap Hoa Ing-Liong sebagai pemimpinnya, tentu saja ia tidak mengemukakan pendapat apa-apa. Pemuda itu hanya mangut sebagai tanda bahwa semua pesan itu telah diingatnya semua. Cahaya lampu menerangi seluruh ruangan Gi Semuan, suasana di situ ramai dan gaduh. Suara tertawa, suara pembicaraan dan suara orang bergurau serasa memekatkan telinga. Sementara mereka bertiga berjalan masak ke dalam, seringkali muncul perempuan-perempuan cantik dengan aneka macam potongan badan serta kegenitan berjalan mondar-mandir di sana sambil tiap kali mengerling genit ke arah mereka. Perlu diketahui, baik Yeus Yaulem maupun Choa Chonggi kedua-duanya adalah langganan tetap rumah pelacuran Gi Semuan. Hampir tiap hari mereka bermain di situ lagi pula jadi orang raya tak heran kalau sebagian besar pelacur-pelacur di sana kenal dengan tampang cukong-cukong muda mereka ini. Berbeda sekali dengan kedatangan mereka kali ini. Dengan membeban tugas penting, sejak masuk ke rumah pelacuran itu mereka telah pasang metu baik-baik memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Bukan saja mereka tidak merasakan pengaruh apa-apa oleh kerlingan maut pelacur-pelacur tersebut, malahan memandang tubuh mereka yang berliuk-liuk padat, tiba-tiba saja timbul rasa jijiknya yang tebal. Mereka segera merasa bahwa itulah profil dari seorang pelacur. Ciyain berdiam di sebuah gedung berloteng yang mungil dan indah. Loteng itu berpagar bambu dengan tirai tipis yang berwarna merah muda. Di sekeliling gedung penuh pohon bambu yang rindang. Jauh di ujung sana terdapat sebuah kolam dengan air yang jernih. Bebungaan yang beraneka macam menyiarkan bau harum semerbat, ditambah pula suara kelilingan yang dipasang di atas wuungan rumah. Suara ting-teng-ting-teng yang merdo membuat semaraknya suasana di sana. Seorang pelacur ternyata mempunyai tempat tinggal yang begitu tenang, nyaman dan indah. Dari sini dapat diketahui bahwa kedudukan Ciyai di tempat itu boleh dibilang cukup tinggi. Setelah tiba di tempat itu, pelayan rumah pelacuran yang membawa jalan tadi segera berhenti. Sambil menuding ke dalam katanya, Yeu Kongcu, silahkan melihat sendiri, Inci Ji sudah menanti di tepi pagar, silahkan masuk. Silahkan masuk. Tan Ji mohon diri lebih dahulu, meskipun di luaran dia bilang mau mengundurkan diri, Tapi badannya cuma membungkuk belaka sama sekali tak ada tanda-tanda akan mengundurkan diri dari situ. Melihat sikap pelayan itu, sebagai langganan lama tentu saja Yeu Siolem cukup mengetahui akan maksudnya. Dia tersenyum, Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas bantuanmu. Nah ini persen untukmu, harap saja tidak terlampau kurang bagimu. Seraya berkata dia mengambil satu tahil perak dan dilemparkan ke arah pelayan tadi. Tan Ji mengucapkan banyak terima kasih, cepat-cepat pelayan itu berseru dengan wajah berseri. Ketika berbicara sampai di situ, uang perak itu sudah tiba di depan matanya, cepat dia bangkit, berdiri dan menerimanya. Yeu Siolem gemas oleh tingkah laku pelayan itu. Selain itu, dia pun ingin menjajal apakah pelayan itu berilmu atau tidak. Maka ketika uang perak itu disentil ke depan, sengaja dia menyertakan pula tenaga dalamnya yang lihai. Maka bisa dibayangkan apa akibatnya ketika uang perak itu disambut oleh pelayan tadi, bukan saja uang itu tak sempat ditangkap, malahan ponjolan yang menongol keluar pada uang perak itu sempat menggesek telapak tangannya. Pelayan itu menjerit kesakitan, sambil menggertakan gigi dia mengaduh tiada hentinya. Telapak tangan lecet dan berdarah, sekalipun sakitnya bukan kepalang rupanya pelayan itu lebih mementingkan uangnya daripada badan sendiri. Tak sempat memeriksa luka lecet itu lagi, cepat-cepat dipungutnya uang perak itu kemudian sambil memegangi telapak tangannya yang terluka ngeloyor pergi dari situ. Melihat setelah pelayan itu berlalu, Hoa In Leong bertiga saling berpandangan sambil tertawa mereka lantas menyeberangi kebun kecil itu dan naik ke atas loteng. Chia In yang cantik jelita dengan dandanan yang indah telah menanti kedatangan mereka di mulut anak tangga. Ketika tamunya muncul, dia lantas memberi hormat sambil berkata, rembulan terasa redup, bintang amat jarang, embun malam terasa dingin. Rumah nyanyian, gedung pelacuran, sudah berapa rumah kau kunjungi? Ye uya, apakah kau sudah tidak kenal jalanan lagi? Mendengar baik syair tersebut, Ye usia ulem segera tertawa tergelak. Kekasih kulau dari tiantai terpikat oleh gua kuno. Sekalipun harus mabok, mati pun terima. Setelah mengetahui nona Chia menyiapkan perjamuan untuk kami, sekalipun aku sudah tak kenal jalan lagi, akan ku pinjam burung bangau sakti untuk menghantar aku kemari. Ha 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 ha, Cia in mengerling genit, bibirnya mencibir lalu serunya, Eh eh eh, kau pingin mampu serupannya. Masa di hadapan sahabat baruku, begitu bertemu kau lantas hendak cari untung? Sayang gua kuno sudah tertutup, mau tertikat, Pergilah tertikat sendiri dia membalikan tubuhnya, lalu dengan langkah yang lemah gemulai berjalan masuk ke dalam ruangan. Untuk kesekian kalinya Hoa In Leong bertiga saling berpandangan sambil tertawa Tanpa berbicara lagi mereka ikut masuk ke dalam ruangan itu di belakang Chia In Setelah berbelok ke arah timur, di tengah-tengah gedung itu merupakan sebuah ruang tamu yang besar Lampu lentera tergantung di sana sini Meja benar-benar telah tersedia di sana Sia Win Ji segera maju menyongsong kedatangan tamu-tamunya sambil memberi hormat katanya Yea-yea bertiga, jika kalian tidak datang sesaat lagi Tentu arak dan sayur telah menjadi dingin semua ketika berjumpa dengan Sia Win Ji Tiba-tiba Choa Conggi merasakan hatinya agak bergerak Dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengambil sekeping uang pelak katanya Kemudian, selama kami minum arak, tolong layanilah kami baik-baik Nah, uang perak ini persen bagimu untuk membeli pupur, jari tangannya lantas disentil ke depan Uang perak itu dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur ke depan Tiba-tiba Chia In maju ke depan, ujung bajunya segera dikebut ke depan Tiba-tiba uang perak itu sudah tergulung masuk ke dalam ujung bajunya Choaya, kau benar-benar berjiwa sempit katanya sambil tertawa genit Toh rahasiaku sudah ketahuan, buat apa Choaya menjajal kami lagi berbicara sampai di situ Dia lantas berpaling ke arah Sia Win Ji dan menambahkan Pergilah ke dalam dan ambil keluar pedang mustika serta buntalan milik Hoa Kong Chu Agar dengan begitu orang Yaya ini jadi berlega hati Kalau kami memang tidak bermaksud jahat Perkataan itu diucapkan dengan belak-belakan Namun dia sendiri sama sekali tidak menunjukkan sikap marah Hal ini membuat Choa Conggi merasa pipinya jadi merah karena jengah Untuk sesaat dia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dikatakan Hoa In Leong maupun Yew Sia Wulam sendiri pun tertegun Mereka benar-benar merasa tak habis mengerti Dengan maksud apakah Chia In menyiapkan meja perjamuan untuk menjamu mereka Selang sesaat kemudian, Sia Win Ji telah muncul kembali sambil membawa pedang mustika dan buntalan milik Hoa In Leong Segera ujarnya sambil tertawa Hoa ya, apakah hengkau akan periksa dulu barang-barang milikmu ini? Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak Haa, 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 aku tidak khawatir kehilangan barang milikku Yang aku khawatirkan justru kalau sampai jalan darah Giyok Tin Hiatku ditusuk lagi dengan jarum Chia In ikut tertawa cekikikan sehabis mendengar sindiran tersebut Hii, hii, hii Mungkin sepanjang hidupku sudah tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk membekuk engkau Jika kau tidak takut bila arak dan sayur ini sudah kucampuri racun, silahkan mengambil tempat duduk Hoa In Leong tertawa, dia tidak banyak berbicara lagi Segera pemuda itu beranjak dan menuju ke meja perjamuan Setelah masing-masing orang mengambil tempat duduk, In Ji Maju memenuhi cawan tamu-tamunya dengan arak Tiba-tiba Hoa In Leong ulapkan tangannya mencegah dayang cilik itu bekerja lebih jauh serunya Eh, 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 tunggu sebentar, akan ku periksa dulu dengan seksama Apakah teko arak ini adalah teko yang yang hu atau bukan senyuman lirik tersungging di ujung bibirnya Tentu saja pemuda itu tidak berniat sungguh-sungguh untuk memeriksanya Menggunakan kesempatan itu cia-in menjual lagaknya, dengan sikap manja direbutnya teko arak itu dari tangan In Ji Kemudian serunya dengan muka cemberut, tidak boleh dilihat Terus terangku beritahu kepadamu, teko ini bukan teko yang yang hau, tapi araknya adalah arak yang yang ciu Lebih baik Hoa Aya jangan minum Ye U Siawulem segera membungkukan badan dan merebut kembali teko arak itu dari tangan cia-in Kemudian sambil memenuhi cawan araknya perlahan-lahan dia bersenamdung Dewi cantik bidadari Aya berkumpul dalam hayangan Suasana semarak menghilangkan derita Mengagumi burung yang yang, jangan mencemoh bidadari Cia-in mengeritkan matanya dan ditujukan sikap yang neelman Serunya kemudian dengan manja, siapa toh yang kau maksudkan burung yang yang dan siapa pula bidadarinya Iiii, Ye U Ya benar-benar tak tahu ia memutar biji matanya, lalu sambil berpaling kepada Inji katanya lagi Oh, Inji yang nakal Uang persenankan sudah kita terima, masakah kau benar-benar akan suruh Yaya sekalian menuang arak sendiri setelah ada perintah dari majikannya Inji baru menerima teko arak itu dan menuangkan arak bagi cawan-cawan tamunya Setelah semua isi cawan dipenuhi, Cia-in mengangkat cawan araknya ke hadapan Hoa-in Leong Kemudian katanya, pertama-tama akan ku hormati dulu Hoa-ya dengan secawan arak Semoga dengan secawan arak ini Hoa-ya dapat memberi maaf kepadaku karena sepanjang jalan telah menyiksa diri Hoa-ya Sekali teguk dia menghabiskan isi cawannya Hoa-in Leong tertawa tergelak Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Kebetulan aku memang sedang berpesiar ke tempat-tempat indah Sudah lama aku punya rencana untuk berkunjung ke wilayah Kang Lam Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Sekalipun sepanjang perjalanan tak sempat kunik mati keindahan alam Paling sedikit kan aku sudah mengirit beberapa tahil perak ongkos jalan Siapa bilang aku menderita Malahan aku bersedia merasakan keadaan semacam itu sekali lagi Dia ikut meneguk habis isi cawan sendiri Menggunakan kesempatan itu Ye-u Siaw Lem melirik sekejap ke arah Hoa-in Leong Ketika dilihatnya pemuda itu picinkan matu kanannya dan janggutnya ditarik sedikit sebagai tanda anggukan Tahulah dia bahwa arak itu memang tak beracun Dengan hati lega pemuda Siaw ini mengangkat cawan araknya sendiri dan berkata sambil tertawa Ditemani perempuan cantik dalam sekereta sekalipun tak dapat menikmati keindahan alam Hal itu juga bukan kejadian yang patut disesali Nona Chia aku pesan tempat dulu ya Kalau lain waktu ada kesempatan semacam itu Tolong Nona Chia beri kabar padaku Hanya suasana romantis macam begitu baiknya Jangan dirusak karena jalan darahku kau totok Tiba-tiba Chia empicinkan sebelah matanya sambil menyela Aduh Aduh Katanya saja seorang takil laki sejati yang gagah perkasa Kenapa pandangan serta jiwamu begitu pecik Aku kan sudah mengaku salah Masa itu tidak cukup Kenapa musti pakai main sindir terus menerus Chia Conggi yang tadi ikut-ikutan berbicara mengikuti jejak rekannya Siapa tahu ketanggur batunya Sampai sekarang hatinya masih merasa tak enak Sebagai seorang pemuda yang berjiwa terus terang Ia selalu teringat akan tujuan kedatangan mereka Maka ketika dilihat datangnya Kesempatan yang baik Dia lantas tertawa kering dan menyela Si penjaga mau bunuh babi Tapi sudah salah bunuh manusia Apakah kau anggap hanya mengaku salah saja itu sudah cukup? Paling sedikit musti kau terangkan dulu Apa sebabnya kau culik saudara kita dari keluarga Hoa Mendengar ucapan tersebut Yeusya Ulem merasa sangat gelisah Dia menganggap waktu itu belum tiba saatnya Untuk mengutarakan maksud tujuan kedatangan mereka Ia khawatir jika suasana dibuat beku lebih dulu Maka sampai saatnya nanti main kekerasan tak bisa Tentu keadaan mereka malah akan jadi sulit sendiri Untunglah Chia In tidak memikirkan hal itu di dalam hati Dia tertawa cekikikan Hiiwi, hiiwi, hiiwi Chia In memang lucu benar orangnya Masa kau bandingkan aku sebagai si penjaga dan membandingkan Hoa Kong Chu sebagai babi Hiiwi, hiiwi, perkataan Chia In kurang tepat Kau mesti dihukum dengan secawan arak untuk mencari perumpamaan tersebut Dengan susah payah Chia Conggi harus memutar otak Maksudnya dia akan membawa pembicaraan tersebut ke pokok pembicaraan yang sebenarnya Siapa tahu perumpamaan itu telah digunakan lawannya untuk memukul diri sendiri Untuk sesaat dia jadi menjublak dan tak mampu berkata-kata lagi Yeu Siowlem sendiri pun merasa agak lega setelah dilihat suasana tidak dibikin rusak oleh persoalan itu Cepat dia mengangkat cawan sendiri dan berkata sambil tertawa Nona Chia, coba lihatlah benda apakah yang berada di tanganku ini Itu kan secawan arak sahut Chia In rada tertegun Benar, benda ini adalah secawan arak Yeu Siowlem membenarkan seraya mengangguk Aku lihat Nona pun tidak berjiwa besar Apa sangkut perautnya antara cawan arak ini dengan kebesaran jiwaku kembali Chia Jin Di saat tertegun oleh perkataan dari si anak muda ini Yeu Siowlem tersenyum Semula kuangkat cawan dengan maksud mengucapkan beberapa kata yang enteng Lalu baru menghormati Nona dengan secawan arak Siapa tahu Nona tak pandai mengambil kesempatan itu untuk bergurau Malah menegur aku berpandangan dan berjiwa sempit Adik Conggi segera menyambung pula dengan beberapa banyolan Ternyata kau menyindir pula Coba lihatlah, bukankah yang pantas dihukum adalah Nona sendiri? Hayo, sekarang kau mesti dihukum dengan secawan arak Hayo, kalian jahat, kalian jahat semua serucian manja Aku tak mau kalau begitu Masa tiga orang laki-laki gede bekerja sama untuk menganiyaya seorang perempuan macam aku Kalian curang Hayo, 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 hayo Perkataan Nona terlampau serius Yeu Siowlem tertawa terbahak-bahak Baiklah, kalau begitu mulai sekarang kita kemukakan larangan, barang siapa mulai dulu dengan kata-kata yang tak senonoh, maka dia harus didenda tiga guci arak aduh. Mak, aku tidak mau ikut siain menjerit keras, aku sudah terbiasa hidup menjual tertawa menjual banyolan. Menyambut orang si tia menghantar tuon sili sudah menjadi kebiasaanku sehari-hari. Dan lagi kedatangan ya ya sekalian ke gisim wantoh untuk mencari hiburan dan kesenangan. Sekalipun malam ini harus kulayani kalian sampai mabok, mencari kegembiraan adalah soal paling penting. Jika Ye Uya betul-betul perlakukan larangan itu, akulah yang akhirnya bakal kesal. Tidak, tidak mau. Aku tidak mau ikut sudah. Sudahlah. Gurawan kita stop sampai di sini saja, selah Hoa Inliong sambil tertawa, minum arak barulah urusan kita yang paling penting, menggunakan kesempatan itu Ye U Sia Ulem ikut memutar haluan mengikuti hembusan angin. Cepat-cepat sambung ya, betul. Betul minum arak barulah urusan kita yang paling penting. Inji ayoh penuhi cawan arak. Aku akan menghormati nona kalian dengan secawan arak, hak kekatnya Inji masih kecil. Ketika mendengar beberapa orang ini cekcok dan bersilat lidah, dia hanya bisa mendengarkan dengan muka tertegun, tentu saja dia pun lupa untuk menuang arak. Sekarang setelah ditegur oleh Ye U Sia Ulem, dengan wajah merah jengah ia baru sadar kembali dari lambunannya. Cepat-cepat dia mengangkat teko arak itu dan memenuhi cawan kosong dari Cia In serta Hoa Inliong dengan wajah tersipu-sipu. Maka barulah adegan lain yang tak kalah serunya, mereka sambil membujuk sambil saling melotot, cawan tak pernah lepas tangan, ternyata beberapa orang itu mulai minum arak dengan bersungguh-sungguh. Keempat orang itu sama-sama mempunyai takaran minum arak yang besar sekali, setiap cawan yang disodorkan kehadapannya segera diteguk hingga habis. Cia In seperti akan mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya maksud itu dibatalkan, dia tahu kedatangan Hoa Inliong sekalian mempunyai maksud-maksud tertentu. Tapi tindak tanduk mereka yang minum arak terus macam orang yang betul-betul datang untuk iseng, sangat mencengangkan hatinya. Entah beberapa puluh cawan sadah mereka minum, paras muka cia in telah berubah jadi merah seperti bunga toh. Makin merah makin merangsang tampaknya, bikin hati orang seperti dikilik-kilik. Hanya Coa Conggi seorang yang selalu memikirkan tujuan kedatangan mereka di sana. Beberapa kali dia ingin buka suara, tapi selalu khawatir kalau perkataannya kurang cocok sehingga dicemoh orang, saking gelisahnya dia sampai garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa kali dia mengerling ke arah Hoa Inliong dan Yeu Siawulem memberi tanda namun baik Hoa Inliong maupun Yeu Siawulem seakan-akan sama sekali tidak melihat kerlingan itu, jangan toh menanggapi, menggubris pun tidak. Keadaan tersebut ternyata tak lepas dari pengamatan cia in yang tajam. Sepasang alis matanya segera berkenyit, tapi hanya sebentar saja dia sudah tersenyum kembali. Yeu ya sudah lama kita tak berjumpa katanya dengan manja. Yeaa! Kalau dihitung-hitung dengan jari, sudah hampir 30 hari lebih cia in tersenyum manis. Sepanjang perjalanan, ku selalu merasa kesepian dan tiada berkawan, tahukah kau bahwa aku selalu memikirkan engkau? Yeu Siawulem mengerutkan dahinya, sesaat kemudian dia menjawab agak tak kabur, bila hati sudah bertemu dengan hati, memang sepantasnya kalau nona cia selalu teringat akan diriku. Kalau memang begitu, kau, kau, bagaimana kalau kau tinggal di sini saja bisik perempuan itu? Selesai berkata kepalanya ditundukan rendah-rendah, sikapnya tersipu-sipu dan mukanya merah padam seperti kepiting rebus. Mendengar tawaran itu, Yeu Siawulem merasa amat terperanjat. Ia jadi terbelalak dan gelagapan dibuatnya. Soal ini. Aku rasa soal ini, Yeu Siawulem memang seorang yang suka bermain cinta, apalagi kedatangannya ke situ adalah menyaru sebagai laki-laki iseng yang mencari kesenangan akan tetapi ketika secara tiba-tiba ia mendengar permintaan perempuan itu agar dia tinggal di sana, sedikit banyak kejadian itu di luar dugaannya. Ini membuat janggo muda kita jadi gelagapan setengah mati. Masih mendingan kalau ia datang tanpa tujuan. Kini maksud kedatangannya adalah untuk menyelidiki asal-lusul perempuan itu. Tidaklah heran kalau tawaran itu malahan bikin jantungnya berdebar keras dan gelagapan dengan sendirinya. Tiba-tiba terdengar Coa Conggi memukul meja keras sambil tertawa tergelak. Haa, 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 ada nona cantik yang bersedia menemani petidur. Oh, saudara Siawulem, aku lihat, rejekimu betul-betul amat besar. Aku rasa itulah yang dinamakan orang kalau lagi hokeyi.